Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Senin 1 Februari 2021 Saya ingin berbagi informasi laporan pandangan mata dari megaproyek kereta api cepat Jakarta-Bandung Saat ini saya berada posisi di sekitar perumahan Gria Bandung Asri Gria Bandung Indah Kabupaten Bandung Seperti tampak di depan Bapak Ibu semuanya Deretan dari pierhead sudah terpasang dan selesai kelihatannya Bapak Ibu Ya deretan-deretan pierhead sudah terpasang Pada titik ini memang jalur kereta api cepat Jakarta-Cina elevasinya melayang Bapak Ibu Seperti tampak pada gambar Dan sudah beralih ke sisi selatan dari tol Purbaleni ya Jadi berpindah yang sebelumnya di sisi utara ke sisi selatan dari tol Purbaleni Kota Bandung ya Jadi memang karena akan mendekati ke stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung ya Jadi jalurnya berpindah ke sisi selatan dari jalan tol Purbaleni ya Jadi disebelah adalah jalan tol Purbaleni Bapak Ibu Seperti tampak pada gambar Jadi pierheadnya posisi disini sudah terpasang dan beres kelihatannya Bapak Ibu ya Jadi kalau tadi ketika di sekitar Batu Radennya terpasang deretan dari portal bin Karena melewati tengah-tengah dari jalan tol Bapak Ibu Dan disini karena memang sudah beralih ke sisi timur Sehingga yang dipakai adalah pierhead-pierhead yang sudah terpasang Bapak Ibu Atau jembatan penyangga buat nanti meletakkan box pierder-box pierder itu nanti Bapak Ibu ya Jadi ini sudah terpasang dan kelihatannya selesai Bapak Ibu Ini kalau kita terus berjalan adalah ke sisi timur Bapak Ibu Jadi rangkaian pierheadnya disini sudah selesai Bapak Ibu diintalasi Tinggal menunggu pemasangan dari box pierder-nya Seperti tampak pada gambar sangat eksotis kelihatannya Bapak Ibu Tingginya mungkin sekitar 15 meter Bapak Ibu ya Seperti ini penampakannya Pierhead-pierhead yang sudah selesai diinstalasi Bapak Ibu Jadi di titik ini Ya elevasi dari jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung melayang Bapak Ibu Posisinya melayang di atas permukaan tanah Dengan kombinasi tiang pier dan Portal bin ya Bapak Ibu Seperti ini penampakannya Hari Senin 1 Januari 2021 Alhamdulillah Bandung terpantau cerah di sore ini Bapak Ibu Sisi timur kelihatannya sudah selesai dibangun dari tempat saya ke kiri Ya Pierhead-pierhead yang sudah selesai Begitu juga titik ke arah barat dari tempat saya berdiri Bapak Ibu Jajaran Pierhead-pierhead sudah selesai diinstalasi dan tersambung ke portal bin yang di sekitar Batu Raden Bapak Ibu ya Seperti tampak pada gambar sungguh sangat menakjubkan pemandangannya Bapak Ibu Ya Tampak aktivitas dari para pegawai di depan Bapak Ibu Sudah waktu asyar untuk Bandung dan sekitarnya Bapak Ibu Selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi saudara-saudara dimanapun berada Jadi nanti benar-benar melintas di sekitar pemukiman warga Bapak di Geria Bandung Indah Seperti ini penampakannya Bapak Ibu Masih tampak para pegawai Sungguh eksotis kelihatannya Deretan tiang-tiang pierhead yang sudah selesai diinstalasi dan siap untuk dipasangkan box leader Bapak Ibu Masih tampak beberapa pegawai yang mengerjakan proyek ini Assalamualaikum Dirahat Pak Dirahat Pak Alhamdulillah Dwi kajam seberha Alhamdulillah Alhamdulillah Oh gitu nya Tapi lebatnya biasa tabut tujuan Jam 8 Masuk kerjanya jam 8 Sampai ke kita Maghrib ya Pak ya Ada tulangnya Kadang-kadang Kadang-kadang sampai Maghrib selesai Hai rencananya pemasangan apalagi Pak Oh saya bagian ini bagian panel Oh panel listrik Pak panel listrik maksudnya Oh pakar-pakarnya jadi Bapak ini khusus yang membuat atau memasang pakir-pakir ya jadi sepanjang jalur nanti dipakir Pak jadi sepanjang jalur yang dengan perumahan warga nanti dipasang benteng-benteng Bapak Ibu begitu menurut informasi dari Bapak ini ya tingginya berapa meter Pak tingginya 180 m tingginya jadi memang dimaksudkan untuk keamanan bayar pasti keamanan warga di sekitar sehingga langsung dipakirkan tank masih banyak para pegawai yang sampai sore ini ya hai 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 demikian Bapak Ibu laporan pandangan mata adalah proyek kereta api sepat Jakarta Bandung khususnya dari sekitar perumahan GBI Kabupaten Bandung terima kasih sudah subscribe like comment dan share pada channel 18 Insyaallah kita senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sehat barokah terhindar dari segala wabah dan dari sana wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton!